Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh YouTube yang terjadi sekarang Gridol komik to my channel Faris Alvarisi ya eh karena banyak sekali yang mengira kalau saya menggunakan gimbal dalam record video saya di beberapa video YouTube sebelum-sebelumnya gitu ya yang ada itu rambut gimbal kayak gini guys jadi saya nggak pakai gimbal itu bawaan dari kamera handphonenya namanya giro is apa sih giro is kayak gitu ini contohnya videonya bisa jadi kayak gini kalau kita pilih HP yang ada giro isnya seperti berikut dan seperti ini lalu apa sih giro is itu dan bagaimana caranya kita bisa tahu kalau kita mau beli HP HP itu kameranya udah ada giro isnya atau enggak gimana kayak gitu caranya itu seperti ini guys kita masuk ya mungkin banyak yang akan bertanya apa sih giro is kok bisa buat video kita jadi stabil kayak pakai gimbal gitu padahal gimbal mahal berapa juta gitu ya paling paling murah berapa juta gitu ya nah ini kita cukup beli istilahnya mending kita nambah bayar sedikit buat beli handphone yang ada giro isnya dan apa sih itu giro is giro is itu ialah electronic image stabilization jadi itu udah bawaan dari kameranya kayak pemrograman gitu dan dari sistem kamera jadinya itu bisa istilahnya stabil gitu karena memang tujuannya kayak gitu kita coba aja lalu bagaimana caranya kita bisa tahu HP atau handphone yang mau kita beli ada giro isnya atau enggak gampang banget guys cukup kalian tulis nama handphonenya aja misalnya kalau yang seperti gua pakai kali ini tutup Poco X3 NFC nah ini kan udah sih ya kita dibuka di GSM Arena ini lihat nih nih tulisannya GSM Arena ini comparison guys nah akan spesifikasi akan muncul sih ya kalau di GSM Arena ini nah ini kita kan ada banyak nih ada ada compare kalau compare ini buat membandingkan kita cari yang spesifikasi di bagian kamera nah ada ada apa network ada lounge ada body bodynya dimension display platform memory ini nih main kamera nah main kamera kita baca ada isnya enggak nah ada di bagian kamera ini setelah itu kita kita lihat di bagian video ada 4k 30fps dan ini ada ini spesifikasi dan ini di ujung di ujung paling ujung ada tulisannya giro Ayes Ayes electronic image stabilization nah itu karena itulah gue bisa pakai kamera video pakai cuman pakai HP tapi kelihatan smooth gitu gas lebih halus dan orang kira pakai gimbal saya sampai agak ribet juga jawab pertanyaan banyak sekali yang masuk soal kok bisa sih settingannya gimana itu nggak di setting swear jadi itu bawaan dari kameranya ya guys ya teman-teman jadi cukup beli handphone yang ada Ayes nya electronic image stabilization namanya nggak hanya Ayes sih kalau di vivo mungkin ada ada juga juga namanya apa gitu yang jelas ada Ayes gitu kayak gitu jadi saya enggak terlalu hafal gitu yang jelas ada kata image stabilization nya gitu kita coba di Oppo Reno misalnya bentar Oppo Reno nya carinya di GSM Arena langsung aja gitu misalnya search atau compare nya gimana ya kita klik disini nyoba nah karena emang di GSM Arena ini itu buat compare-compare gitu kita search disini Oppo Reno topor ini itu berapa sih 5 gitu ya saya enggak tahu ya soalnya Oppo nulisnya enggak gitu keles sorry sorry I make mistake Oppo Reno 5 gitu kayaknya sih gitu kalau enggak salah ya maklum lah ya gue enggak pakai Oppo nah Oppo Reno 4G misalnya kita klik dulu comparison kita cek HP semahal itu udah ada Giro Ayes nya apa enggak kita comparison nih disini jadi kalau kalian pengen beli HP nyari Oh ada juga Bro ternyata 40k 30fps 180px 120ps ada di sini Giro Ayes terus ada belakangnya lagi HDR Oke oke di sini udah jelas ya guys ya teman-teman bahwasannya ternyata Oppo Reno ada ada Giro Ayes nya enggak istilahnya worth it lah buat HP semahal itu kalau enggak stabil kan percumbe gitu kalau bahasa gue sih ya nah sekarang kita coba Vivo sih pernah saya lihat iklannya itu ada yang kameranya itu bisa gerak-gerak sendiri entah itu kalau electronic image stabilization itu padahal kameranya enggak gerak sih ya kalau Vivo kok gerak itu namanya apa saya juga penasaran Vivo yang bagus namanya apa ya kita saya juga kurang tahu bukan usernya Vivo sih ya tapi kita search cuma penasaran aja sih gue ada enggak gitu Vivo yang mahal yang paling mahal yang mana ini kira-kira ya coba yang ini yang 4G eh ada yang 9 Pro ya tadi ya kayaknya yang namanya pro-pro gitu biasanya emang spesifikasinya lebih lebih up gitu sih biasanya kita coba cari di main kamera Oke Vivo ada juga bro yang ini 40 30fps ada di ujungnya Giro Ayes gitu guys jadi caranya beli HP yang udah stabilisasi kayak jadinya nanti kayak video-video gue yang contohkan di awal tadi itu caranya kayak gitu gampang banget kan nah ini ternyata Vivo V V23 5G ini kalau mau nyari-nyari sih yang jelas HP apapun kalau pengen beli ke maksudnya kalau pengen yang videonya stabil kayak taulah kayak gue dan kalian kebanyakan konten kreator modal HP ya kita cek harganya buset 31 euro oh my god mahal bener ya ternyata ya Vivo yang ini ya apa bagus sih I'm sorry Mr. Ferris you have unread messages ya sehara-hara pun ya this my recording ya saya rasa itu dulu guys jadi semoga ini sangat bermanfaat kok sangat sih kayak memuji diri sendiri ya semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua istilahnya kalau kalian mau beli HP silahkan cek dulu cek and recheck kalau jangan menurut saya sih lebih-lebih ke jangan lihat video YouTube sih ya hahaha ini nonton video YouTube juga nih kalian maksudnya kalau beli HP lebih ke searching jangan lihat video YouTube karena kebanyakan youtuber sekarang itu gimana ya saya enggak mau bilang youtuber-youtuber lain gitu saya jadi intinya terkadang youtuber itu juga review atau hasil apanya itu disesuaikan dengan dengan endorsement atau advertisementnya kayak gitu jadi lebih recommended kalian searching seperti ini spesifikasinya spesifikasinya jelas dan bisa di dikomper kayak gitu bisa dikomper-komper itu perbandingan misalnya kalian pengen bingung nih pengen beli Xiaomi Poco apa Oppo Reno gitu misalnya dikomper gini nanti kalau udah ada yang cocok di kalian ternyata ada minusnya disini ada plusnya disini nanti kalian beli itu udah pede dan nggak mungkin salah apalagi kalau kita pengen beli sesuatu udah mahal-mahal udah nabung lama ternyata nggak sesuai ekspektasikan kasihan teman-teman semuanya semoga video ini bermanfaat episode next video ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye